Sementara itu pemirsa jumlah anggota DPRD Jombar yang tertular COVID-19 terus bertambah hingga menjadi 4 orang. Gedung Dewan langsung di-lockdown sehingga hanya sebagian sekuan yang diperbolehkan masuk kantor. Seluruh ruangan di Gedung DPRD Jombar tampak sepi mulai dari ruang Banmus, ruang Komisi hingga ruang Sidang Paripurna. Pimpinan Dewan memang menunda seluruh kegiatan legislatif menyusul terus bertambahnya anggota DPRD Jombar yang tertular COVID-19. Yang saat ini sudah menjadi 4 orang yaitu anggota fraksi NASDEP, fraksi PKB, fraksi BDIP dan yang terbaru adalah legislator Golkar. Oleh sebab itu Gedung Dewan langsung di-lockdown sehingga hanya sebagian sekuan dan pimpinan Dewan yang boleh masuk kerja demi mengurangi potensi penularan COVID-19. Ketua DPRD Jombar Itkon Syauki mengaku tidak bisa memastikan sampai kapan lockdown ini akan diberlakukan. Karena jika anggota Dewan yang positif COVID-19 semakin bertambah, maka status lockdown akan lebih lama lagi. Ya ini bagian dari ikhtiar kami. Dari ikhtiar kami artinya sambil menunggu perkembangan, apa namanya, menjakan COVID-19 dan mudah-mudahan di Jombar segera melanda ya. Tentunya keputusan ini sekali lagi, sifatnya tentatif. Artinya kalau lonjakan COVID-19 belum melandai sampai bulan depan, Jombinan segera akan merapankan lagi. Sementara itu Itkon juga menghimbau kepada masyarakat untuk disiplin menerapkan progres dan mensukseskan program vaksinasi COVID-19 agar pandemi bisa segera berakhir. Dari Jombar, DKJ Jombar 1 TV melaporkan.